Eugene Rondo yang balik untuk 2 tahun, Alex Caruso Lalu ada juga siapa lagi nih, gue ampe lupa karang namanya Shit Bagaimana gue Rookie Padilla Karena kemarin banyak yang meminta kita untuk membahas tentang roster barunya Los Angeles Lakers Jadi langsung kita bahas aja Hari ini baru aja resmi nih Trade-nya Los Angeles Lakers dengan New Orleans Pelicans Dimana mereka bisa mendatangkan Anthony Davis Yang langsung disambut oleh King James Untuk diberikan nomor 23-nya Kayaknya King James tahun depan akan nomor 6 nih ya Balik ke Miami Days Tapi memang ini menurut gue step yang besar banget Karena pasti Anthony Davis merasa diwelcome banget oleh King James So ini akan membuat chemistry mereka kayaknya tampaknya akan bagus banget But kemarin kita tau baru aja Ke Wilder dan Paul George berlabuh ke Los Angeles Clippers Dan setelah itu kayaknya Lakers langsung borong pemainnya Dari semua yang ada di free agency Kayaknya mau diambil semua Untuk memenuhi si rosternya mereka Jadi ada Ray John Browner dan juga JaVale McGee Kembali lagi ke Los Angeles Lakers Plus ada Jared Duckling yang pengen bikin big three Bersama Anthony Davis dan juga LeBron James Lalu masih ada KCP Quinn Cook DeMarcus Cousins Danny Green Alex Caruso Dan juga Troy Daniels Nah ini kayaknya Lakers juga kayaknya masih belum selesai Kayaknya ada 1 atau 2 main lagi mereka ingin ambil Kemain namanya ada Kyle Corvering Mereka kayaknya tertarik juga Patron Shooter Dan juga kita tau Andre Goodall Kayaknya masih nungguin nih status ya Apakah di buyout oleh Memphis Grizzlies atau enggak Kalau di buyout kayaknya ada beberapa tim yang akan tertarik untuk Andre Igedalla So pertanyaannya adalah Apakah tim ini sudah cukup untuk menjadi juara NBA Menurut gue udah cukup Menurut gue solid banget Kita tau Quinn Cook ini dan Danny Green Baru aja bermain di NBA Finals Jadi fresh pengalaman mereka bagus banget Menurut gue Danny Green bisa bikin Stabil timnya Los Angeles Lakers Dimana dia main defense Dan juga 3 pointer yang sangat bisa dipercaya banget Sangat konsisten banget di NBA Finals Kalau nggak salah Presentasi 3 pointnya itu paling tinggi dalam sepanjang sejarah NBA Finals Jadi Danny Green menurut gue nih Sangat crucial banget Tadi gue kira dia akan ngikut Sama Kawhi Leonard ke Los Angeles Clippers Tapi ternyata dia akhirnya berlabuh ke tim tertangga Yaitu Los Angeles Lakers Lalu masih ada Quinn Cook Menurut gue Quinn Cook ini mental juga bagus banget Dia selalu berlatih bersama Steph Curry Dan juga Kevin Durant Teman baiknya So Quinn Cook ini udah siap juga Untuk role barunya bersama Los Angeles Lakers Mungkin akan jadi backup point Gartnya Regen Rondo Kalian menurut gue Quinn Cook 3 pointnya beberapa kali Walaupun game kedua ya Cukup crucial untuk Golden State Warriors Di NBA Finals kemarin So Quinn Cook a good addition juga Untuk Los Angeles Lakers Dan yang pasti Demarcus Cousins Ini center yang katanya Kemarin nggak ada yang mau ngambil ya 29 tim lainnya itu Memang ada yang mau tangan kontrak Dengan Demarcus Cousins Karena mungkin takut dengan cederanya Karena kita tahu main dia cedera lagi Kurang-kurangnya kuadrisap sih pas NBA Finals Jadi beberapa tim kayaknya sedikit takut Tapi performanya Demarcus Cousins Gue bilang kalau mereka dia bisa sehat Ini kan kita bisa break 3 bulan ya Kalau dia bisa sehat nanti pas preseason Atau juga pas permulaan awal season Gue bilang ini akan jadi suatu signing yang sangat bagus banget Untuk Los Angeles Lakers Kita tahu Demarcus Cousins Ini dia pernah main bareng Regen Rondo Dan juga Anthony Davis di New Orleans Jadi ini kayak sedikit reuni lah Dengan 3 pemain itu Tapi gue nggak tahu relationship-nya dia Dengan Rondo bagaimana Tapi kalau gue tahu Demarcus Cousins dengan Anthony Davis Sangat bagus banget Karena Anthony Davis lah Katanya ngerekrut si Demarcus Cousins Untuk ke Los Angeles Lakers So Beberapa shooter lain ada KCP jelas Clutch sport gengnya LeBron James Jadi harus diambil lagi Dan juga ada Troy Daniels Gue nggak tahu kenapa gue suka banget dengan game-nya Troy Daniels Dari dulu menurut gue Troy Daniels itu sedikit underweighted Mungkin belum terexpose juga dengan skills-nya 3 poin-nya menurut gue Dia menurut otomatik banget sih untuk 3 poin sih Troy Daniels ini So Itu dua Mereka at least udah ada 3 atau 4 shooter ya Jadi ada Kyle Kuzma juga menurut gue Boleh dibilang shooter ya Walaupun masih harus dipoles lagi Danny Green KCP Dan juga Troy Daniels Kalau mereka bisa nambah Kyle Hovers Satu lagi sih agak gila sih Bisa-bisa Lakers ini bener-bener kandidat kuat banget Walaupun orang-orang masih bilang Wah Lakers pemainnya tua-tua semua Udah bener kayak udah abis lah masa akhirnya Menurut gue Pengalaman playoff-nya para pemain ini sih Akan cukup membantu untuk Lakers Baru main bagus musim mendatang Tapi yang pasti Kita harus lihat dulu di pelatihnya Pelatihnya ada head coach-nya ada 3 Gue lupa lagi Frank Vogel Lionel Hollins Dan juga Jason kita 3 pelatih ini Apakah mereka bisa bekerja sama Meramu strategi untuk Agar Lakers bisa sukses atau tidak Musim mendatang Dan kita harapkan Juga nggak ada drama Kita kan nggak pernah tahu Nggak ada drama Atau nggak karena kita tahu Kayak Anthony Davis-nya drama banget Yang di on-line Pelicans Tiba-tiba minta di trade gitu So Kalau mereka bisa drama free Karena kita tahu kayak Kalau Los Angeles Clippers Tim gue tuh kayak Nggak suka drama Lebih suka yang santai-santai Diam-diam aja gitu Kalau Los Angeles Lakers Suka bikin-bikin berita gitu Kayak Ropelin kalah Magic Johnson Jadi kita tunggu aja Semoga aja sih Nggak ada drama Yang terlalu gila banget Untuk Los Angeles Lakers Karena gue tahu Banyak sekali fans Yang berharap mereka Akan balik lagi ke playoff Di berapa tahun 6 atau 8 tahun Gue lupa tuh Pokoknya kalau halnya 6 atau 8 tahun Nggak masuk ke playoff So I think next season Udah hampir guarantee lah ya Masuk ke playoff Kalau pemain Lebron atau AD Nggak di cedera lah Karena kita tahu Dua pemain itu Lebron udah lumayan tua Kalau halnya 35 Lebron tahun ini Dan juga AD kita tahu Injury prone Tapi gue harapkan sih Medical staffnya Lakers Bisa bantu AD Untuk stay healthy So guys Menurut gue sih Kalau dalam keadaan kayak gini Mungkin orang banyak yang bilang Clippers adalah Kandidat nomor 1 Mungkin lalu itu Lakers Baru Milwaukee kali ya Kalau gue sih Masih melihat sih Lakers tim yang paling kuat Sekarang ini di NBA Karena gue bilang Kalau Clippers itu Masih belum ada point guard Saat nih Mereka masih butuh point guard Kayaknya Patrick Beverly Atau Lou Williams Agak masih kurang sih Jadi point guard But Kita tunggu aja Masih ada Russell Westbrook Karena ini gosipnya juga Masih dikait-kaitkan Apakah akan kembali James Harden Atau mungkin akan ditukar Dengan Chris Paul Kelajusan Rockets kan Itu bermain lagi Dengan James Harden Lalu Apakah pindah ke Miami Heat Atau Detroit Pistons Atau juga Chicago Bulls Masih banyak banget Nanti kalau Russell Westbrook udah tau Kita Dia pindah kemana Kita akan langsung bahas lagi So guys Itulah video gue hari ini Tinggalkan komen kalian Apakah menurut kalian Roster Lakers sekarang ini Sudah cukup Untuk menjadi juara Atau belum Dan jawaban untuk like Jawaban untuk komen Dan jawaban untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace